Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ya, ada di Maswa Kita lanjutkan ya, untuk materi Pengantar Science Data 1, untuk pertemuan kedua Hari ini, kita akan belajar tentang Data Science in Big Data World Jadi kalau diterjemahkan, bagaimana sih hubungannya Antara Data Science dengan Big Data Karena dua terms ini, atau dua istilah ini Tidak bisa lepas, dan keduanya saling berkaitan Ini secara visual saja, bisa lihat disini Disini ada ledakan data Ini nanti tentunya akan disimpan Di dalam sebuah, mungkin dibentuk menjadi sebuah Data tabular, data tabel Atau dibentuk menjadi sebuah data struktur SQL Atau nanti ternyata ledakan data itu bisa jadi berupa audio Berupa image, atau data streaming Itu akan berkaitan dengan data science Jadi Big Data, ledakan data seperti ini Ini akan berpengaruh terhadap nanti Bagaimana pendekatan data science itu bisa digunakan Jadi nanti di topik ini kita akan bahas hubungan diantara keduanya Sangat erat sekali ya Dan juga insya Allah nanti di akhir sesi Ada adik juga akan mempraktekan beberapa software Ya, beberapa software Big Data sederhana Yang bisa dipraktekan ya oleh adik-adik nanti Oke Ini mungkin outline singkatnya ya Nanti akan saya detailkan lagi Tapi yang pasti hari ini kita akan belajar tentang Definisi data science dan Big Data seperti apa Tipe dan kategori data Memperoleh insight dalam data science Dan bidang data science Bidang data science dan Big Data Ini kita bahas Tapi nanti ngerucutnya juga banyak ini Nanti tipe dan kategori data Juga bahas tentang data struktur Data tidak terstruktur, semi terstruktur Data gambar, audio, text, dan lain sebagainya Nanti apalagi di insight ini juga akan banyak sekali Yang kita bahas proses-proses di dalam data science ya Untuk memporal insightnya Dan juga bidang data science-nya itu seperti apa Oke, yang pertama ya Definisi data science ya Jadi untuk part E ini kita akan berbahas dulu Tentang definisi data science dan Big Data Oke ya Nah, ketika orang mendengar kata Big Data Itu akan terdengar multi-persepsi Karena Big Data dan data science ini sekarang sudah bukan milik orang-orang komputer saja Tetapi juga miliknya orang-orang non-teknik atau non-IT Orang ekonomi juga belajar Big Data Orang sipil belajar Big Data Orang sosial juga belajar Big Data Hampir semua lini itu mulai sekarang Mulai berlomba-lomba untuk belajar data science dan Big Data Kenapa? Ya, karena ini adalah ilmu untuk milik semuanya Untuk semuanya Karena dari kata data science saja sudah terlihat bahwa ini ilmu data Artinya data apapun itu akan bisa diproses Akan bisa dikeluarkan insight-nya Dan tergantung nanti konteksnya atau permasalahannya di bidang apa Maka itu data science itu adalah milik untuk semuanya Nah, ketika orang awam mendengar kata Big Data Ya, tentu banyak multi-persepsi Ada yang bilang Big Data Yang mereka ingat adalah Ya, itu ya Kumpulan file pada dokumen berukuran gigabyte misalnya Pokoknya ada file numpo itu besar data saya Ada yang berasumsi seperti itu Ada juga yang berasumsi bahwa Yaitu data-data kita yang ada di hard disk itu Beratus-ratusan giga atau berterabyte gitu ya Nah, itu juga ada yang menerjemahkan seperti itu Atau yang agak orang IT mungkin Oh, itu berarti tentang tabel-tabel yang tersimpan di dalam multi database ya Di dalam banyak database Mereka berrelasi gitu ya Satu, misal satu part dari perusahaan memiliki database Nanti berrelasi ke sebuah database inti misalnya Dan mereka saling berkorelasi gitu ya Saling berhubungan Ada yang menerjemahkan seperti itu Jadi banyak sekali terjemahan-terjemahan yang mungkin Rekan-rekan yang mungkin non-IT atau yang bukan di bidang IT Juga multi persepsi ya Untuk menerjemahkan apa itu big data gitu ya Sehingga kita yang ada dalam prodi sains data Dan big apa namanya di sains data ini ya harus lebih tahu dulu Apa itu arti dari data sains Apa itu arti dari big data Jadi ada di harus mulai sekarang sudah yakin ya Sudah punya pengetahuan benar-benar ya Yang berkaitan dengan istilah tentang data sains dan big data Jangan sampai salah menerjemahkan Karena ada di ini menjadi gada terdepan ya Mungkin nanti 2 atau 3 atau 4 tahun ke depan ya Ketika bekerja di perusahaan Tentu akan ditanya dulu dasarnya Apa itu data sains kan gitu Jangan sampai kuliah 4 tahun Nah kok belum tahu apa itu data sains ya Menerjemahkannya salah Oke Nah ini yang juga diterjemahkan oleh beberapa rekan-rekan lain ya Mungkin big data berkaitan dengan data yang ada di Facebook ya Yang ada di Instagram Ada di Twitter gitu ya Atau di Youtube ya Karena besarnya proses mereka bisa mampu memproses video berjam-jam ya Dan banyak klien, banyak user gitu Dan lain sebagainya Nah apakah terjemahan itu salah Pak? Tidak Namun kurang lengkap ya Kurang lengkap Karena big data itu juga banyak dimensinya Banyak sudut pandangnya Bukan hanya dari Apa Besarnya data Bukan Ada beberapa istilah nanti yang akan saya kenalkan Terkait dengan sudut pandang yang ada di dalam big data Ya kalau data besar ya memang Data besar tentu Bervariasi ya tentu Kan sumbernya banyak ya Dari Youtube, Facebook ini sudah mewakili variasi dari sumber data Dari besaran data tentu mereka tidak diragukan lagi Untuk menyimpan data besar-data besar ya Tentu mereka sudah punya infrastruktur yang memadai Ya bukan hanya sebatas SQL ya Yang saya ceritakan itu misal hanya penyimpanan data terstruktur tapi juga tidak struktur Macam-macam Kalau ada di pernah pakai Facebook atau Instagram kan bisa lihat ya Bagaimana cepatnya Bagaimana cepatnya mereka memproses ya Memproses request dari kita Kita ingin gambar yang ini muncul Video ini muncul ya Teks ini muncul dan secara cepat sekali Nah ini tentu tidak terlepas dari big data Tapi big datanya bukan hanya terkait dengan variasi dan volume Ya nanti Tapi juga terkait dengan teknologi pemprosesannya Ya pemprosesannya Oke Nah ini mungkin di pernah adik-adik ya ketika Tuh apa nih big data itu apa sih gitu ya Sehingga someone tell me gitu ya Minta tolong ceritakan ke saya apa itu tentang big data gitu ya Nah ini kita akan bahas satu persatu Ini yang pasti pengetahuan untuk kita ya Dalam satu hari Dalam satu hari Facebook itu bisa menyimpan ya Dede ya Satu petabyte Bayangkan Ini di atas tera ya Di atas tera Bisa menyimpan hingga satu petabyte Bayangkan bagaimana pertumbuhan data mereka itu Dan bagaimana cara menyimpan data itu Yang ada di Facebook Saya belum bisa bayangkan ya bagaimana teknologi yang mereka punya Karena saya pun belum pernah ke sana gitu ya Bagaimana secara nyatanya itu mereka punya rak-rak Raksasa untuk menyimpan semua data-data private kita Ya tweet ya tweet Tweet ini bisa sampai ya 500 milion ya Ya 500 jutaan ya tweet Perhari bayangkan ya Ya perhari Google process bisa sampai 24 petabyte Bayangkan Ini juga Google searchnya kita Log-log kita Bayangkan bagaimana cara mereka itu bisa menyimpan ya Data private-private kita itu semua Email ya Kita tentunya banyak menggunakan email-email layanan si Google ya Mulai dari email ya Google form Google maps ya dan lain sebagainya Banyak sekali layanan-layanan yang kita gunakan dari mereka Ini harus kita berterima kasih ya Terima kasih Karena mereka sudah menyediakan menyediakannya itu juga gratis ya Tapi belum tentu juga ya kita belum tahu apakah nanti 5 atau 10 tahun ke depan Misalnya kita sudah dimanjakan oleh layanan yang mereka Akhirnya kita jadi ter Apa namanya Ketagihan gitu ya dengan layanan mereka Akhirnya mungkin strategi mereka akan melakukan untuk membayaran Bisa jadi seperti itu Oke ya Lanjut Nah ini istilah yang saya ambil dari buku ya Jangan lupa dadi Apa namanya Membaca buku ini ya Dari referensi yang sudah saya berikan Introducing Data Science ya Punyinya Pak Davi Pidata machine learning more using patent tools Jadi silahkan dibaca ini bagus sekali Jadi adik-adik tidak Apa nih Tidak perlu menunggu saya untuk hingga sampai bisa membuat PPT semuanya ya Tapi pastinya saya buatkan Cuman adik-adik bisa mengambil Satu dua langkah lebih cepat daripada saya ya Untuk mempelajari Tentang pengantar science data ini Melalui buku ini ya Insya Allah cukup mudah sekali untuk dipelajari Oke Nah ini big data menurut Buku tersebut Hilang bahwa Big data itu ya setiap kumpulan-kumpulan data Begitu besar kompleks ya Sehingga sulit ya menjadi sulit untuk memprosesnya Menggunakan teknik manajemen data tradisional Nah ini kalau tradisional ini Ada adik Tentu ya harusnya nanti belajar ya Harusnya belajar tentang ADPMS ya Jadi ADPMS ini salah satu Software untuk menyimpan data Kalau ada adik pernah melihat satu website sederhana gitu ya Mungkin website-website perusahaan yang sederhana Mereka mempunyai tempat penyimpanan yang namanya MySQL Atau ada yang ngomong MySQL MySQL ya Yang intinya itu untuk menyimpan data terstruktur Ya Menyimpan data terstruktur Ya isinya text ya Nama misal profil Ada nama kita ID kita Nama alamat Nomor telepon Yang intinya sudah ada layoutnya Sudah ada Apa namanya tempatnya ya Sudah ada template-nya untuk menyimpan semua data kita gitu ya Sudah terorganisir ya Kolom nama, kolom alamat, kolom ID dan lain sebagainya Sudah terseman semua Sudah tertata rapi gitu ya Sedangkan tantangan saat ini Itu tidak seperti saat ini tadi ya Sekarang itu tantangannya adalah software-software Atau aplikasi berbasis web apapun Atau mobil apapun Itu diminta untuk segera bisa cepat ya Untuk menampilkan data Memproses data Menganalitik data Ini nanti harus dibedakan ya Jadi antara memproses Data biasa Atau meminta request data harian Dengan menganalitik data Beda sekali Karena kalau hanya menampilkan data Itu hanya melakukan query biasa Atau istilahnya Kita request data biasa Tapi kalau sampai analitik data Di belakang layar Di belakang sistem Atau di bawah sistem yang sedang berjalan Itu terdapat proses komputasi nanti Entah itu mencari nilai rata-rata Atau nanti mencari nilai tertinggi Terendah dan sebagainya Tidak sesempil itu ya Tidak sesempil itu Maka harus dibedakan antara Apa namanya Menampilkan data biasa dengan analitik data Itu dua istilah yang berbeda Jadi hati-hati Menafsirkan Apa itu menampilkan data saja Dengan memproses dan analitika data Bahkan komputasi ya Bahkan komputasi data Ini dua hal yang berbeda Oke Ini saya cerita dulu adik-adik Karena adik-adik ini berada di semester 1 Dan sebenarnya Harus kenal dulu yang namanya Mesquel Nanti kapan akan saya dimukulkan gitu ya Yang intinya Mesquel itu Adalah bentuk software database Teknologi database yang lama Tapi masih ada Beberapa perusahaan yang masih menggunakan Mesquel Untuk data transaksi harian Hanya untuk menyimpan Menampilkan Menyimpan Menampilkan Itu masih dipakai sampai sekarang Tapi Desain dari RDPMS ini tidak cocok Tidak cocok untuk melakukan analitik data Atau komputasi data Tidak bisa Karena saya sudah membuktikan sendiri Ketika waktu itu Saya S2 Saya membuat sebuah algoritma Untuk melakukan Ya untuk implementasi Machine learning Untuk mendeteksi Apakah orang itu Istilahnya itu Kena cancer atau tidak Dan itu saya Desain algoritmanya Dan saya simpan Data itu di MySQL Ketika data itu Saya ambil dari MySQL Dan saya Proses komputasinya Itu sangat Amat lama Bisa memakan waktu 15 sampai 20 menit Ya Dan saya sudah saya Buktikan sendiri Padahal datanya Baru seribu Ya Seribu Baris Ya jadi seribu pasien Artinya Nah ini pengetuan Untuk adik-adiknya Nah Bisa dibayangkan Dokter itu tidak mungkin Menunggu hingga 15 sampai 20 Sedangkan Result ya Atau hasil dari Prediksi yang Yang diinginkan oleh Dokter dari Machine learning tadi Itu butuhnya cepat Misal 5 detik Langsung keluar Itu 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 yang Mereka butuhkan Bukan 15 sampai 20 menit Ya Harus cepat Harus Ya harus Apa namanya Hasilnya Harus langsung tampil Tidak perlu menunggu Nah ini sesuatu yang Paradigma yang berbeda sekali Ya Antara MySQL dengan Teknologi Big Data yang sudah Didesain saat ini Makanya Ketika Ada di Apa Ketika Kita diskus Discuss Misal Tentang MySQL Ya ini Yang harus ternginyang Di kepala adik-adik adalah Ya MySQL itu Adalah sebuah data Tapi serdana Itu ya Tujuannya apa ya Ini untuk menyimpan data Dari misal Official website-nya Universitas misal Ini untuk menyimpan Daftar dosen Daftar fakultas Daftar mahasiswa Data program studi Dan lain sebagainya Ini untuk contoh-contoh sederhana Ya Dan ini memang khusus Untuk didesain Data transaksi harian Ya Bukan untuk Analitika data Bukan Jadi MySQL ini Hanya untuk menyimpan data Ketika data ini Diminta oleh website Ya Atau user Ya maka Si database ini Reddy Siap Untuk memberikan Atau istilahnya Meretrieve Meretrieve Data ke User Kalau misal Ada orang minta Saya tampilkan data dosen Ya langsung Dia akan menampilkan Data dosen Tampilkan data fakultas Ya menampil data fakultas Dan lain sebagainya Ya Ini adalah bentuk Penyimpanan data Ya untuk Yang didesain khusus Untuk menyimpan data Transaksi harian Ya bukan untuk Analitik data Nah Ini mungkin Contoh sederhana saja Ya misal Ini saya berikan contoh ya Disini ada tabel Ya ada dua tabel Dalam satu database Ya jadi Satu database itu Terdiri dari Terdiri dari beberapa tabel Ya ada adik ya Jadi Satu database Bisa terdiri dari Dua atau Lebih tabel ya Banyak Misal disini saya punya Tabel daftar dosen Ya Disini ada Tabel daftar program study Misal ini saya ID dosen Dan disini ada Nama dosennya Saya Tresna Misal Disini ada Disini ada ID prodi ya Dimana ID prodi ini Menyimpan keterangan Bahwa Tresna Yang mempunyai ID dosen satu Itu adalah Dosen di Prodi Nah disini Disini ada ID ya ID-nya Key-nya disini Yang dimana ID delapan ini Merujuk ke Prodi Science Data Maka ketika ada Seseorang yang ingin Mencari nama saya Dan mencari detail Detail dari saya Maka Dia bisa Melakukan query Istilahnya Ini Ini Apa Sintaksnya ya Mungkin nanti Kedepan ada Dia akan belajar Database Untuk Transaksi harian Gitu ya Misal Select Bintang From Daftar Dosen Dimana Nama dosen Itu Tres Tresna Maka yang akan muncul Adalah Tabel Row Satu Satu Ini ya Satu baris Satu baris Yang ada yang namanya Tres Tresna Ya tergantung nanti Kalau disini ada namanya Maulana Ya disini Ganti maulana Disini Fahruddin Disini Fahruddin Yang akan tampil Adalah satu baris Yang isinya Adalah sesuai Dengan yang dicari Ini contoh Sederhana Sederhananya Yang nanti Query-nya Lebih detail lagi Ya ada Misal ingin menampilkan Bukan hanya Nama dosen Tapi sekaligus Nama prodinya Ini harus ada Terhubungan nanti Ada keterhubungan Nanti panjang Misal Select Alias A Dan alias B Dimana Daftar dosen A Disini Dialiaskan sebagai A Dan Daftar program Sebagai B Aliasnya B Dimana ID dosen ID prodi Adalah sama dengan ID prodi Di dalam Daftar program studi Yang sama dengan Daftar dosen Barulah ketemu nanti Nama Nama prodinya apa Ini nanti contoh Yang lebih kompas lagi Tapi secara sederhana Ya seperti ini Jadi untuk Trasasi harian Ini tidak bisa Dilakukan untuk Komputasi itu Tidak kuat MySQL tidak kuat Tidak kuat Oke Ini ya Kesimpulannya adalah Data science Kalau dikombinasikan dengan RDBMS Tidak cocok Buat hitung-hitungan Tidak cocok Untuk memproses Analitik data Tidak cocok Untuk memproses Atau menampilkan Memproses Data audio Gambar Dan data streaming Twitter Tidak bisa Tidak bisa pakai RDBMS Tidak kuat Ya Dari sisi waktu Pasti lama Menampilkan sesuatu Permintaan dari user Itu akan lama sekali Ya Maka Yang cocok ini adalah Data science Menggunakan Big data Nah Big data Ini bukan hanya Terkait dengan sumber data saja Tapi Teknologi yang mendukungnya Teknologi yang mendukungnya Nanti ada adik Mungkin nanti belajar Data storage Menggunakan hadup Menggunakan peak Data analysisnya Menggunakan data warehouse Gudang datanya Pakai hive Nanti pakai spark Salah satu Library machine learning Pakai real time processing Dan lain sebagainya Intinya Teknologi big data Tadi untuk menjembatani Ketika kita berhadapan Dengan proses-proses Data besar Dan termasuk Analika data Dan komputasi Yang berbau komputasi Nah Inilah yang membedakan Antara RDPMS Dengan Big data Ya Nah Ini Yang saya ambil dari buku itu Mereka menyebutkan bahwa Menganalogikan Bahwa big data itu Adalah sebuah oil Sebuah sumber Sumber Bahan tambang misalnya Sebuah Minyak Ini yang bisa Dianalogikan adalah Ya seperti Sumber-sumber data kita Gambar Audio Data semi-structure Atau data Text Dan lain sebagainya Yang dimana Data science ini Akan melibatkan Penggunaan metode Untuk menganalisis Data Dalam jumlah besar Dan jangan lupa Untuk melakukan Extraksi Mengextrak Pengetahuan yang dikandungnya Kalau hanya menyimpan Data besar Itu tidak ada Artinya Harus ada proses Untuk melakukan Extraksi Oke Nah Ini analoginya Di mana data Science Itu adalah Kilang minyaknya Sebagai tools Sebagai alat Ya Sebagai Filter Misal minyak Tadi kotor Misalnya Disini belum mendapatkan Oil murninya Minyak murninya Masih mentah Ini kilang minyaknya Yang akan memproses Nah data science itu sama Data science itu sebagai tools Yang bagian untuk Memfilter Mana informasi yang Akan dikeluarkan Insidenya Mana informasi yang Akan dikeluarkan Potensial informasinya Ini adalah data science Nah ini analoginya Sederhana sekali Jadi oil Tadi big data Kilang minyaknya Disitu adalah data science Jadi kalau data science Nanti ya Pendekatannya Algoritma Teknik Metode Dan lain sebagainya Yang tujuannya nanti Adalah mengekstrak Pengetahuan Jadi jangan Jangan bingung ya Antara istilah big data Dengan data science Oke Nah disini Definisinya juga Lagi ya Bahwa big data itu Menggembarkan Data dengan Karakteristik Atau volume Atau size Yang sangat besar Ya baik yang struktur Semi struktur Sama tidak struktur Nanti kita bahas Apa itu struktur Semi struktur Dan tidak struktur Ini memang Banyak sekali ya Bentuk-bentuk datanya Dan tantangannya Sebuah teknologi Akan diuji disitu Ya Oke Nah ini beberapa Contoh singkat saja Nanti akan saya bahas Lebih detail lagi Gimana jenis ya Format data itu Bisa disayang sebutkan tadi ya Kalau struktur Ya tabular data Ya kayak MySQL tadi ya Ada kolom Ada baris Intinya seperti itu Terus value-nya adalah Sesuai dengan Letak kolom dan baris tadi Kalau nama Maka bisa jadi Tresna tadi Berada di Baris pertama Kolomnya ada Ada pada kolom nama Nanti ada nama-nama lain Kan banyak ya Ada seribu Sibu dua ratus Dan sebagainya Banyak sekali Record yang akan disempan Kalau data Semi struktur Ya itu Nanti ada di Akan saya kenalkan Yang namanya XML sama JSON Ya Kemana saya sempat Bahas sedikit Tentang JSON Yang intinya Dia bentuknya adalah Ya terdiri dari Key Sama value Ya Bentuknya bukan Tabular lagi Tapi terdiri dari Beberapa Kemarin saya ceritakan Ada kurung-kurawal Lalu di dalamnya Ada key Sama value Misal umur Umur titik dua Nah di dalamnya Nanti ada Valuenya adalah 24 tahun Misal Alamat Di bawahnya lagi Ada alamat Titik dua Jalan apa Dimana Susunan ini Sangat-sangat Fleksibel sekali ya Dan cepat sekali Untuk bisa di Retrieve Bisa diambil Menampilkan datanya Lalu dada yang Unstructure Unstructure itu Ya bukan Tabular lagi Dan juga Bukan semi-structure Dia bentuknya Lebih beragam Ada video Video bisa jadi Dari beberapa Gambar kan Beberapa Susunan frame Frame gambar Ya video itu Beberapa Susunan frame Gambar Terdiri dari Beberapa Unsur warna Ada unsur Bentuk Tekstur Ya dan lain sebagainya Bisa jadi Text email Ini juga Beberapa Bentuk yang Unstructure Ya Text itu Susah Kalau dipaksakan Dimasukkan Kedalam sebuah Tabular Kalau ingin Dikategorikan Itu akan Susah Itu akan Teknik Teknik tertentu Untuk bisa Mengkategorikan Sebuah Text Social media Juga Sama Ada Twitter Facebook Instagram Yang begitu Masif Sekali Besar-besaran Datanya itu Tersimpan Di dalam Cloud Di dalam Internet Oke Saya lanjut Lagi Nah Ini yang Mungkin harus Ada dipahami Istilah 3V ini Jangan sampai Lupa Yang Kaitannya Dengan Big Data Jadi Yang Saya Jelaskan Nanti Big Data Bukan Hanya Volume Dan Juga Bukan Hanya Variety Tapi Juga Ada Proses Dimana Nanti Ada Velocity Nanti Ada Tambahan Satu Lagi Veracity Ketepatan Jadi Ada Nanti Keberagaman Volume Kecepatan Dan Nanti Ketepatan Kita Bahasa Satu-satu Dulu Volume Jadi Ini Istilah Big Data Yang Di Angkat Tahun 2000 Ini Penemunya Pak Dauk Lini Jadi Volume Yang dimaksud Itu adalah Besaran Data Yang Disimpan Apakah Terabyte Petabyte Exabyte Zeta Kalau Masih Giga Beberapa Sientis Bilang Masih Belum Big Data Dan Untuk Menemukan Data Terabyte Itu Juga Harus Kita Cari Dimana Sumbernya Terabyte Itu Bisa Kita Ambil Karena Saya Jujur Sekarang Sedang Research Untuk Mengcrawling Atau Mengumpulkan Data-data Twitter Menggunakan Sistem Yang Sedang Saya Bangun Nanti Kapan-kapan Saya Demokan Namanya Biometrics Project Disitu Kita Kumpulkan Semua Tweet Tweet Yang Terkait Dengan Tweet Masyarakat Tergantung Nanti Isunya Tentang Apa Misal Tentang PSBB Yang Kita Kumpulkan Tentang PSBB Sesuai Keyword Dan Kita Kumpulkan Mulai Misal Tahun Tahun Terakhir Atau Mulai Dari Maret Tentang Covid Misal Itu Kita Kumpulkan Semua Tapi Tergantung Nanti Besarannya Berapa Giga Apakah Bisa Mencapai Giga Giga Itu Belum Tahu Juga Karena Walaupun Kita Menyimpan Misal Sudah Menyimpan 52.000 Record Misal Itu Belum Tentu Bisa Sampai Satu Apa 20 Giga 50 Giga Belum Tentu Karena Berupa Text Misal Kecuali Bentuk Gambar Itu Mungkin Akan Bisa Bengkak Datanya Nah Kalau Velocity Ini Kecepatan Bagaimana Nanti Kecepatan Ini Bukan Hanya Kecepatan Mengakses Tapi Juga Kecepatan Dalam Komputasi Jadi Kalau Ada Agro Mentioning Yang Ditujukan Untuk Mengeluarkan Sebuah Inset Tentu Maka Velocity Ini Dituntut Big Data Agar Bisa Memilikan Retrieve Secara Cepat Pengembalian Secara Cepat Nomor Tiga Variety Variety Ini Berarti Keberagaman Dari Bentuk Data Yang Tadi Saya Jelaskan Ada Yang Struktur Ada Semistruktur Ada Yang Tidak Struktur Ada Yang Tabular Gambar Audio Video Dan Sebagainya Inilah Challenge Dari Big Data Oke Lanjut Veracity Veracity Ini Seberapa Akurat Datanya Jadi Nanti Adik Jangan Bindung Antara Veracity Dihubungkan Dengan Tiga V Ini Ini Kaitannya Juga Nanti Dari Machine Learning Dan Proses Proses Yang Di Dalam Data Science Artinya Data Yang Masuk Di Dalam Big Data Itu Harus Akurat Jangan Sampai Ada Data Yang Tidak Valid Tidak Ada Kaitannya Dengan Big Data Itu Dimasukkan Kedalam Model Misal Ternyata Di Twitter Itu Kalau ada Ada Pernah Dengan Akun Boot Akun Yang Palsu Misal Dia Mencoba Untuk Menyerang Seorang Tokoh Misal Di Kampanye Ini Melakukan Kampanye Hitam Jadi Nama Seseorang Itu Jelek-jelekkan Di Dalam Twitter Misal Ini Itu Jangan Kita Masukkan Kedalam Model Dalam Arti Ketika Ingin Mencari Misal Menganasis Paslon Pasangan Pasangan Calon Wali Kota Atau Wakil Wali Kota Yang Apa Namanya Yang Mengin Dipilih Oleh Masyarakat Misal Ini Terkait Dengan Veracity Keakuratan Data Itu Wajib Di Dikuatkan Dipertahankan Harus Akurat Datanya Sehingga Penilaiannya Akan Objektif Karena Mesin itu Tidak Bisa Tergantung Masukan Datanya Tidak Bisa Dibuat Jujur Atau Bohong Tergantung Nanti Inputan Datanya Apa Yang Masuk Nanti Inset Itu Yang Akan Keluar Ini Hal Utama Yang Membedakan Data Scientis Dengan Ahli Statistik Nanti Ini Ada Ketan Mempelajari Kaitannya Adalah Mempelajari Big Data Nanti Data Scientis Juga Akan Belajar Machine Learning Komputasi Dan Pembuatan Algoritma Ini Yang Membedakan Antara Data Scientis Dengan Ahli Statistik Tapi Yang Pasti Data Scientis Itu Tidak Bisa Lepas Dari Ahli Statistik Kenapa? Karena Keilmuan Ini Juga Dasarnya Dari Orang Orang Statistik Jadi Jangan Sombong Karena Data Scientis Ini Juga Bisa Jadi Dianggap Sebagai Anak Dari Statistik Karena Ilmunya Itu Diambil Dasarnya Dari Statistik Oke Ini Apa Ini Pekerjaan Pekerjaan Data Scientis Nanti Yang Akan Kita Pelajari Kedepan Dan Beberapa Semester Kedepan Agar Berkenal Hadup Ini Lawannya Dari Mesquale Ini Untuk Big Data Ada PIC Spark Untuk Machine Learning R Untuk Statistik Python Untuk Machine Learning Dan Java Java Ini Bisa Digunakan Untuk Membangun Hadup Sebagai Informement Di dalam Membangun Basis Data Besar Bagaimana Suatu Algoritma Didesain Untuk Memproses Data Besar Sementara Ini Intinya Adik-adik Bisa Dipahami Diterima Dulu Nanti Sambil Waktunya Berjalan Insyaallah Akan Semakin Paham Lagi Pintingnya Di dalam Part Ini Adalah Di Buku Tersebut Bilang Bahwa As the Amount Of Data Continuous To Grow And The Need To Leverage It Becomes More Important Every Data Scientist Will Come Across Big Data Project To Their Career Artinya Tenang Aja Data Scientist Tidak Akan Nganggur Karena Saking Banyaknya Projek-projek Dikerjakan Kenapa Karena Pertumbuhan Datanya Tidak Bisa Berhenti Tumbuh Terus Tidak Mungkin Misal Satu hari Ini Siapa Orang Tidak Update Status Siapa Orang Tidak Membuat WhatsApp Story Atau Instagram Story Tidak Ada Semuanya Mesti Update Status Mungkin Ada Mereka Mengirim Email Atau Mengirim WA Tentu Banyak Sekali Orang Yang Bagi Interaksi Menumbuhkan Data Bersama Sama Di Dalam Cloud Di Dalam Awan Jadi Seorang Data Science Tidak Akan Banyak Projek Yang Bisa Dikerjakan Itu Dulu Untuk Sesi Part E Nanti Akan Kita Lanjut Yang Part B Terima Kasih Tidak 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 Tidak